Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para santri semua yang kami banggakan Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam Matematic Class Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba Membahas terkait aturan kombinasi dalam submateri peluang Baik para santri semua Apa itu kombinasi? Maka kombinasi itu merupakan suatu aturan pencacahan Yang tidak memperhatikan urutan objek-objeknya Jika suatu himpunan dengan N buah anggota atau objek Akan disusun berdasarkan R objek tanpa memperhatikan urutannya Maka banyaknya susunan tersebut dirumuskan sebagai berikut Jadi kombinasi R dari N sama dengan N! Nah sebagai contoh kita akan menghitung banyaknya susunan dua huruf dari huruf-huruf pada himpunan A, B, C, D Tanpa memperhatikan urutannya Maka kita dapat buat pasangannya menjadi A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, serta C, D Sehingga terdapat enam buah susunan Nah jika masalah di atas diselesaikan dengan rumus Kombinasi akan diperoleh untuk N atau banyaknya hurufnya adalah 4 Dan unsurnya R itu sama dengan 2 Sehingga kita gunakan kombinasi R dari N sama dengan N! dibagi R! dikali N dikurangi R! Sama dengan 4! dibagi 2! dikali 4 dikurangi 2! Sama dengan 4! dibagi 2! kali 2! Sama dengan kita jabarkan 4! menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 2! menjadi 2 kali 1 Dikali lagi 2! adalah 2 kali 1 Kemudian kita dapat sederhanakan ya Yang sejenis Nah ini dicoret Sehingga 4 kali 3 adalah 12 Dibagi dengan 2 itu adalah 6 Nah tentu sama kan hasilnya para santri semua Oke jadi ada 6 buah susunan Berikutnya kita masuk pada contoh soal Diketahui himpunan A P, Q, R, S, T Berapa banyaknya cara mengambil 2 huruf Dari huruf-huruf pada himpunan A Jika urutannya tidak diperhatikan Nah jadi kalau kombinasi Itu yang menjadi ciri khasnya adalah Ada istilah Urutan tidak diperhatikan Jadi kita akan jawab Di sini untuk N nya sama dengan 5 R nya sama dengan 2 Nah maka kita gunakan rumusan Kombinasi R dari N Sama dengan N! dibagi R! Dikali N dikurangi R! Berarti kombinasi 2 dari 5 Sama dengan 5! dibagi 2! dikali 5 dikurangi 2! Nah seperti ini Para santri semua hasilnya 5! dibagi 2! kali 3! Kemudian kita dapat jabarkan ya Di sini yang memiliki angka terbesar Yaitu 5 Kita jabarkan menjadi 5 x 4 x 3! stop Kenapa stop? Karena kan di bawahnya ada 3! juga nih Jadi nanti langsung dicoret Kemudian kalau 2! itu kan 2 x 1 5 x 4! 20! Dibagi 2! Berarti adalah 10 susunan Nah jadi banyaknya cara mengambil 2 huruf Dari huruf-huruf pada himpunan A Jika urutannya tidak diperhatikan Itu adalah 10 susunan Contoh soal yang kedua Dari 7 orang calon peserta paduan suara Akan dipilih 5 orang untuk mengikuti festival paduan suara tingkat sekolah Tentukanlah banyak cara pemilihan tersebut Jadi ada N sama dengan 7 Artinya ada 7 orang disitu Yang menjadi calon peserta paduan suara Nah ini kan dia Posisinya Sama ya Sama-sama sebagai calon peserta Nah artinya kalau Posisi atau kedudukannya sama Maka kita tetap menggunakan Aturan kombinasi Tetapi kalau yang pada materi sebelumnya Kedudukannya berbeda Misalkan ketua, wakil ketua, sekretaris Maka itu masuk permutasi Nah maka kita untuk masalah ini Langsung gunakan kombinasi R dari N Sama dengan N! Dibagi R! Kali N dikurangi R! Kombinasi 5 dari 7 Sama dengan 7! Dibagi 5! Dikali 7 dikurangi 5! Hasilnya sebagai berikut Ini 7 faktori Sama dengan 7 faktorial Dibagi 5 faktorial Kali 2 faktorial Dijabarkan ya Angka yang besarnya Jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial Dibagi 2 kali 1 kali 5 faktorial Dicoret 5 faktorialnya 7 kali 6, 42 Bagi 2 adalah 21 Jadi banyak cara pemilihan tersebut Ada 21 cara Contoh soal yang berikutnya Dari 20 orang anggota English Club SMAN Maju Jaya Yang terdiri dari 10 pria dan 10 wanita Akan dipilih tim yang terdiri dari 4 pria dan 2 wanita Untuk mengikuti lomba debat bahasa Inggris Memwakili sekolah mereka Tentukanlah banyak cara pemilihan tersebut Nah, jadi para santri semua bisa Ngerjainnya per langkah ya Langkah pertama untuk pria dulu Kita tuliskan disini N-nya sebanyak 10 orang Baru yang mau dibentuk Untuk tim pria itu ada 4 Berarti R-nya adalah 4 Maka kita gunakan kombinasi 10 dari 4 Itu sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 faktorial Atau disini menghasilkan 210 Kemudian untuk yang wanitanya N-nya juga ada 10 Lalu yang mau dibentuk wanita itu ada 2 Maka gunakan kombinasi 2 dari 10 Sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 8 faktorial Sehingga diperoleh hasilnya adalah 45 Nah, disini ada istilah Dan 4 pria dan 2 wanita Kalau ada kata dan Berarti Masing-masing langkah 1 Untuk pria Dan langkah kedua Untuk yang wanita ini Nanti di Kalikan Sehingga jadi banyak cara pemilihan tersebut Sama dengan 210 kali 45 Sama dengan 9.450 cara Mudah-mudahan bisa dipahami ya Dengan baik Oke, contoh soal berikutnya Tentukanlah nilai R Jika kombinasi R dari 6 Sama dengan 2 kali kombinasi R dari 5 Oke, kita akan jawab Kombinasi R dari 6 Sama dengan 2 kali kombinasi R dari 5 Nah, maka masing-masing ruas kiri dan ruas kanan Kita ubah seperti ini Jadi, 6! dibagi R! kali 6 kurang R! 2 dikali 5! Dibagi R! kali 5 5 dikurang R! Ini menggunakan rumusan kombinasi Lalu kita jabarkan ya 6! itu 6 kali 5! stop Karena di ruas kanan ada 5! Sehingga nanti bisa kita coret 5! Kemudian Kita juga dapat jabarkan Untuk yang penyebutnya ini ya Atau boleh di Kalikan silang dulu Seperti ini Menjadi 6 kali 5 kurang R! Sama dengan 2 kali 6 kurang R! Nah, sehingga menjadi 3 kali 5 kurang R! Sama dengan Untuk yang di ruas kanan Menjadi 6 kurang R Kali 5 kurang R! Faktorial stop Karena kan ini Yang 6 ini Dikurangin 1 kan Kalau setiap faktorial itu Setiap bilangan kan Berkurang 1 Sehingga menjadi Seperti yang di ruas kanan ini Lalu Sejenis kita coret Sisanya adalah 3 sama dengan 6 kurang R Diperoleh R-nya Itu adalah 3 Ingat Yang disini Mau saya Garis bawahi N! Kemarin Sama dengan N Dikali N Dikurang 1 Dikali N Dikurang 2 Sampai Seterusnya ya Nah itu bisa kita Untuk menjabarkan Soal yang Seperti ini Atau masalah Seperti ini Baik Terima kasih Atas perhatian Para santri semua Semoga Yang sedikit ini Dapat bermanfaat Jangan lupa Kalian Berbanyak Mengerjakan Soal Kemudian Untuk Dari video Pembelajaran ini Bisa dituliskan Poin-poin pentingnya Pada bukunya Masing-masing Syukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih